Peristiwa terbakarnya bus pokarunia bakti yang terjadi Senin, 7 Agustus 2023, malam, saat ini ditangani langsung oleh jajaran Polsek Jatiluhur, Polres Purwakarta, Kapolsek Jatiluhur, Kompol Dandan Nugraha Gaos menyebutkan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan atas penyebabnya bus pokarunia bakti dengan nomor polisi B7082IZ itu bisa terbakar, masih dilakukan penyelidikan penyebab bus itu bisa terbakar, saat ini sudah diberikan garis polisi juga, ucap dandan saat ditemui tribun jabar.iddi. Mapolres Purwakarta, Selasa, 8 Agustus 2023, ia mengatakan bus tersebut dalam kondisi terparkir selama 3 hari di lokasi kejadian. Tapi belum bisa dipastikan kondisi bus tersebut saat sebelum terbakar. Katanya, lebih lanjut ia mengatakan, akan segera menghubungi pihak pokarunia bakti untuk dimintai keterangan, kami akan segera menghubungi pokarunia bakti untuk mencari tahu pasti kondisi bus tersebut sebelum terjadi peristiwa kebakaran itu, ucap dandan, diberitakan sebelumnya. Bus pokarunia bakti dengan tujuan Garut Cikarang itu terbakar di Jalan Ciganea, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu terbakar pada Senin, 7 Agustus 2023, malam, berdasarkan. Keterangan saksi mata, Aden menyebutkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20, jadi awalnya itu kayak ada orang masuk ke dalam bus, lalu tak lama orang itu kabur terus ada api pada bagian depan bus. Ujar Aden yang merupakan pedagang kopi tak jauh dari lokasi kejadian saat ditemui tribunjabar.id, Senin, 7 Agustus 2023, ia mengatakan, api tersebut cepat membesar hingga menimbulkan suara ledakan kecil. Sempat ada ledakan kecil, terus api langsung besar, ucapnya. Aden mengatakan, bus pokarunia bakti dengan nomor polisi B7082Z itu sudah ada sejak hari Minggu, 6 Agustus 2023, sudah ada dari kemarin pagi, Minggu 6 Agustus. Dapat info kalau bus itu mogok jadi diderek ke gerbang tol Jatiluhur. Jadi pas kejadian kebakaran, memang enggak ada penumpang, ucap Aden.